Halo Halo guys jumpa lagi sama gue DX7 studio di video kali ini gua mau review salah satu game simulasi ini gamenya menurut gue cukup asyik dimainkan judulnya adalah The Wolf ini ada di Playstore kalian bisa download langsung di Playstore nah ini dia tampilan menu utamanya di sini ada customisasi eh apa tuh ya pokoknya milih karakter ini bisa digeser ke kanan atau kiri milih-milih wolfnya ini ini ada beberapa kriteria wolf tapi kayaknya ini sih nggak ngefek ya nanti ada status tersendiri di atribut kita lihat ini adalah statusnya gue udah isi tadinya asalnya itu kalau salah berapa ya gue lupa gue udah isi ini ada yang 1220 2510 ya pokoknya itu bisa kalian lihat terus ada skill-skillnya guys ini ada skill-skillnya ada skill basic terus ada skill Aura Aura ini kayaknya support gitu ya terus ada skill spesial spesialnya Nah kita balik lagi tadi klik ini bisa Hai namanya bisa kita sesuaikan dengan nama yang kita mau ya gendernya ada male ada female ada male ada female Oke terus dibawahnya ada sosial sosial nggak tahu nih ada Facebook Twitter more games pokoknya seperti itu terus ada setting setting sini untuk setting akun terus kualitas dari grafiknya bisa high bisa very high dan ada medium ada yang low gue bakal pakai yang yang high aja terus ada sound ada music sekarang kita langsung aja lihat gameplaynya seperti apa ya guys langsung klik play aja disini ada koop hunting ini bisa sama tim gitu ya sama temen pokoknya nanti di satu server itu kita sama-sama berburu jadi disini kita sebagai wolf atau serigala terus kita layaknya serigala kerjaan kita nanti berburu hewan-hewan liar yang ada di hutan atau di mapnya nanti ya terus disini ada menu pvp juga ada arena pvp ini untuk lawan sesama player ya tapi sekarang kita coba ke koop hunting dulu Nah sekarang kita udah masuk ke menu di roomnya itu ya di sini seperti yang terlihat di layar di sini ada untuk chatting ini ya bisa cat ya di sini tapi catnya itu cat umum guys bisa kelihatan untuk semua yang ada di room ini sebelahnya ada atribut-atribut ini tadi yang status gitu ya kita bisa bisa nambahkan health defense attack atau speed dan ini pakai koin yang koin atau apa nih yang bisa oh keklik sama Google saya pokoknya kita bisa dapatkan koinnya ini nanti dari membunuh hewan-hewan yang ada di sini ya guys ya lanjut lagi ke sebelahnya ada skill skill ini ada macam-macam ya tuh nanti terbuka sesuai kita dengan batasan level atau kalau kita udah waktu udah levelnya untuk skill itu kebuka pasti bakal kebuka dan kita buka pakai yang game warna ungu ini pakai kristal ungu ini ya terus dibawahnya ada tadi Aura sudah dibawahnya ada spesial ini spesial skill spesial gitu ya skill yang ya pokoknya spesial di sebelahnya lagi ada scoreboard ini adalah skor siapa yang memiliki skor paling tinggi bisa bisa kelihatan di sini pokoknya ini papan skor ya jadi setiap kita ngekill monster nanti kita dapat skor nah skornya itu terus di update di sini dan yang paling tinggi dia akan jadi alpha atau pemimpin atau leader dari kawanan serigala yang ada di room ini ya guys Oh sebelahnya ini menu untuk eh apa namanya ya untuk mengaum gitu jadi kita kayak kembali ke respawn point gitu guys sekarang gue bakal coba jalanin ya oke ini mapnya seperti ini kira-kira grafiknya bagus ya guys ini gua tadi kualitasnya Hai bisa very high dan very high itu dia yang paling tinggi itu kayak ada bayang-bayangannya gitu dan detail banget grafiknya lebih detail sekarang kita cari monster kita bakal kill ini gua udah ketemu salah satu monster kita coba lawan dia ya guys pakai skill Oh sorry gue tadi setting skillnya ini jangan yang ini ini yang ini kurang asik ya kita pakai yang ini spesial jangan spesial apa yang skill standarnya itu pakai ini aja oke udah terus kayaknya gue butuh heal ini ada skill yang kayak heal gitu ya Regenerasi itu untuk ngeheal kita jadi yang tengah yang hijau skill yang hijau ini nih nah ini ini untuk ngeheal dan ini pakai spesialnya yang api tadi tuh ya pokoknya seperti ini guys tuh ini disini ada banyak ya ada yang lain juga kita digabung jadi satu disini sebagai teman bukan sebagai lawan kalau lawan nanti di arena mana yang pvp itu guys Hai Oke ada apa nih rusak ya rusak kita serang deh apa namanya Oh rusak elok gue kayaknya baru lihat uh kuat ini loh gue tadi mati guys sekarang kita lanjutkan lagi cari temen kita ya yang lain dimana sekarang jadi dia ada lidernya kita bisa nanti lidernya itu bisa manggil kawanannya dan di sini nanti ada tombol di kanan ini ini yang tombol ini kayak kita ngawam terus nanti kita bakal spawn di dimana spot lidernya itu manggil kita lidernya disini namanya alpha ya eh yang hijau-hijau di map itu kan kelihatan tuh yang hijau-hijau itu temen kita yang warnanya putih-putih itu yang bulat nah itu itu yang monster-monsternya guys bukan monster si binatang lainnya Oh udah jaguar weh Oh ini tadi grafik itu mungkin masuk ke difficult itu ya ke tingkat kesulitan lawan juga kayaknya ya tadi gue pas main yang settingan medium kayaknya enggak enggak sesulit ini mungkin ya mungkin langsung efek eh grafik sama tingkat kesulitan jadi di game ini tuh kita main kayak survive gitu atau berburu gitu nanti kita bisa dapat experience terus buat naik-naikin level dan lain sebagainya pokoknya kita naikin levelnya seperti ini ya guys ini apa ya Oh tuh itu alpha is calling jadi leader kita manggil biasanya ada monster-monster besar kayak beruang coba kita samperin dulu ya di klik aja tombol yang tadinya itu yang gambar serigala mengau gitu Oh ada apa nih Hai apa tuh Oh buaya ya Oh buaya nih guys wih jadi Iya jadi ini ini kan tadi eh gua enggak tahu grafik atau tingkat kesulitan yang tadi yang yang high itu yang gue pilih high itu ya soalnya sebelumnya gua main yang medium monsternya itu enggak kayak gini tapi ini grafiknya lebih bagus dan monsternya juga kayaknya lebih kuat-kuat dan beda kayaknya sih gitu ya gua juga baru main sih belum lama nih level gue masih level 18 menurut gue nih gamenya lumayan asik ya guys sambil santai-santai gitu bisa kita mainnya ya pokoknya gua awal main juga lumayan ketagihan sih naikin skill-skillnya naikin levelnya lumayan menarik Oh ini kawanan serigala kita guys jadi kalian yang mau yang punya cita-citamu jadi segala bisa kalian coba game ini guys Hai bagus sih gamenya kayaknya tinggal dikembangkan aja mungkin dibikin lebih menarik lagi karena disini enggak ada menu friend gitu ya enggak bisa menambahkan teman ya pokoknya enggak ada menu friend Oh gue naik level level 19 guys Oh iya ada ulur ya wih ular nih ular nih tuh disini ada ulur tadi yang medium itu enggak ada ulernya guys ini yang Hai ada ulernya kau very high Wow lebih susah lagi kali ya di sini aja tikus karena tikus ya ya tikus biasanya di medium itu satu hit sama gua tetapi tadi ini tikusnya dua hit guys berarti bener tingkat kesulitan itu grafik sekaligus merangkap sebagai tingkat kesulitan kayaknya sih gitu ya dan kita aku mau lihat boardnya dulu gua di posisi 2 guys skor gue 2700 paling tinggi itu ikaro skornya 17200 kemarin gue pernah sampai eh bukan kemarin tadi ya sampai 50.000 skor gue guys tapi kalau kita keluar dari room dia bakal riset lagi nol lagi kalau ganti room kalau rumenya masih rumenya gitu ya enggak Oh ini ada macen ya skill spesial okey Oh mati lo gue pilih segalanya yang kuning ya karena kayaknya lebih enak sih sih dilihat soalnya enggak gitu ngefek juga gue rasa sih cuma tipe-tipe serigala aja ini ini ya ini depan kita ini leader leader kita nih ada simbol kayak mahkota gitu ini rusak lagi nih rusak pereko nih besar-besar ayo Hai uh kasih arti lo dibakar jadi skill gue nih banyak yang masih belum kebuka ya guys Hai soalnya dia pakai level misalkan level berapa dia baru bisa dibuka dan bukannya pakai kristal yang warna umur itu ini ada terjun disini at grafiknya guys wish bagus ya ini yang Hai ada di atasnya ada lagi grafiknya yang very high Oh Alpa manggil lagi nih kita samperin lagi deh waduh wih gue diserang wih eh mati woh berarti ular ini kuat juga ya gue kayaknya belum bisa lawan ular kalau dikroyok 2 gitu ini kita samperin lagi ya lidernya nah dia mengaum terus atau langsung ke portalnya ada apa di sini Oh jaguar eh gua ada spesial lagi hai 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 lumayannya keluarkan gini ya Oh dia ada skill yang muter-muter gua ada juga sih skill itu tapi kayaknya kurang-kurang apa kurang enak pakai skill gitu ya ini emang simulasi ya game simulasi dari kehidupan seekor serigala hahaha tapi kayak gini masuk genre RPG ya gua kurang tahu juga nah tadi kita udah coba yang co-op hunting sekarang gua mau kasih lihat yang pvp arena ya Nah ini adalah pvp-nya guys nah dan sekarang gua udah di kayaknya ini apa kayak spawn gitu jadi disini ini area aman kita guys base kita gitu ya ini temen kita yang merah kita timnya kayaknya tim merah ya Oke ini tim merah nightmare wolf skill-nya dua ya seperti ini papan skornya kita ada dua tim yang merah dan biru sekarang gua timnya tim merah kita cari dulu gimana nih lawannya sama aja ya kita bisa ngekill monster-monster di sini tapi di sini bedanya kita bisa nyerang tim lawan kalau di koop tadi kan enggak ada lawan ya temen semua ya lawannya monster aja tapi kalau di sini lawannya monster dan tim sesama player Oh nih ada tim biru di sini guys eh bukan mananya ini mereka disini Oh serang serang-serang level 28 gila level 28 ya gua kalah wujudens ada yang es gitu ya skillnya ya keren keren ya jadi kayaknya ini aja kesin eh reviewnya segini dua aja Iya kayak ginilah tampilan gamenya kalau kalian mau main kalian bisa langsung download game ini di Play Store langsung aja cari the wolf judul gamenya ini gua mau terusin lagi tapi sekarang gua mau closing videonya dulu cukup sampai di sini video review kali ini ya guys ya thank you buat kalian yang udah nonton kita jumpa lagi di video-video berikutnya sia guys di sini lo turun loh naik-naik ke atas lagi aku tuh Hah ayo kroyok gue Hai skillnya gila ini mah udah 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 masa masa kayaknya nih hai 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 Hai